Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Irobbil'alamin Wassalatu wassalam Ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Pemirsa El Sinta TV Rahimakumullah Senang sekali saya Fadli Muhammad Kembali hadir menjumpai Anda Dalam acara Ramadan Bersama Ustadz Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV Dengan ikatan Dai Indonesia Dan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Sebuah tema Yaitu Percepatan meraih Pahala Bagi Anda yang ingin Bergabung bersama kami Memberikan beberapa pertanyaan Kepada Ustadz Silahkan hubungi nomor telepon 021-252-0666 Bersama saya di studio telah hadir seorang narasumber Yang akan membahas tema kita Beliau adalah Ustadz Haji Yayan Hendaya LC Anggota Ikadi Kota Bekasi Yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Dar Elbir Mari kita berdiskusi bersama Ustadz Haji Yayan Hendaya Assalamualaikum Hendaya Waalaikumsalam Warahmatullah Sehat Ustadz Alhamdulillah Ustadz Haji Yayan Hendaya Puntan Ustadz Percepatan meraih pahala Di kesempatan Ramadhan ini Seperti apa Ustadz Yang harus kita lakukan Sebagai umat Umatnya Nabi Muhammad Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Ma'ala wa ba'du Ustadz Padli Yang dirimati Allah Dan pemeriksa Rasinta TV Dimana pun Anda berada Alhamdulillah Kita berada sekarang Di hari Ke-19 Ramadan Dan kita bersyukur Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas Senipahan ni'mat Kita sampai Setapak demi setapak Sampai kita ke hari Ke-19 ini Tentu kita Kita ingin Menjadikan Momentum Ramadhan ini Adalah Momentum kita Untuk meraih Sebanyak penyanyi pahala Dan karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Rahmatnya yang luar biasa Karena itu Tentunya Allah maha tau Keterbatasan kita Kelemahan kita Dan kekurangan kita Kalau secara Usia Atau umur kita yang terbatas Sementara untuk meraih Surga itu kan Sangat-sangat Mahal harganya Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya memberikan Kepada kita Beberapa program-program Bagaimana kita Untuk Mempercepat Meraih pahala Sehingga meraih Ridhu Allah Meraih surganya Dalam hal ini Allah memberikan kepada kita Empat program Program Bagaimana Kita bersikap Begitu ya Pertama Allah memberikan kepada kita Waktu Waktu-waktu yang istimewa Waktu-waktu yang luar biasa Yang diantaranya Hadirkan kepada kita Ramadan saat ini Tentu Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Mendatangkan Ramadan Menghadirkan kepada kita Dalam tamu yang istimewa ini Allah menginginkan kita Untuk meraih pahala Sebanyak-banyaknya Jangan sampai Ada waktu yang terbuang Sia-sia Sekecil apapun Harus penilai ibadah Karena Kita tahu bahwa Kemuliaan waktu ini Akan menjadikan Lompatan-lompatan Akselerasi-akselerasi Meraih pahala Yang luar biasa Insya Allah subhanahu wa ta'ala Misalkan Ada satu malam kan Di Ramadan itu kan Yang Al-Fishyarah Lebih baik daripada seribu Berarti kan ini Merupakan puncaknya Puncaknya di Ramadan itu Di hari itu Di malam itu Tapi orang yang meraih Di malam itu kan juga Tentunya Mereka yang sudah melakukan Tahapan-tahapan Tahapan-tahapan sebelumnya Ada usaha-usaha yang maksimal Bahkan bukan hanya Tentu di Ramadan Di tanggal satu aja Mereka yang memiliki Persiapan yang panjang Jauh sebelumnya Dengan segala upaya Dan doa tentunya Dengan usaha yang Ikhtiar yang lahir Dibuktikan dengan Amal ibadah Ketan-tahapan Allah subhanahu wa ta'ala Hati dibersihkan Pikiran dibersihkan Sehingga Ramadan itu Betul bermakna Nah ketika Pada malam Ratul Qadar Itulah mereka-mereka Yang subhanallah Mendapatkan nilai Yang khairun Min al-fishar Itu diantaranya Program yang Allah berikan Kepada kita Hadirkan kepada kita Ramadan ini Kemudian Seluruh Ramadan juga ada Sebenarnya kan ada hari Seperti ada Sepuluh Awal Duh hijah Kan juga Amal-amal disitu Keluar biasa Ada satu Al-shuruh Tapi karena kita sekarang Momentumnya Ramadan Jangan sampai kita Lengah Ini momen kita yang Paling tepat Untuk kita Meraik pahala Sebanyak-banyaknya Karena Allah sebenarnya Katakan dalam Al-Quran Jadi Allah akan Menyuruh kita Untuk Bersegera Untuk Tidak Bersantai-santai Untuk Tidak Berlehat Dalam hal ini Tapi Allah Menyuruh kita Bersegera itu berarti Dengan posisi kita Dalam posisi apa Penuh semangat Antusias Untuk-untuk aja Ampunan Maghfir Nah Ramadan Ada kesempatan juga Untuk meraih Ampunan Allah Dan juga Wajannatin Jadi kan Sama Ketika Allah Menyuruh kita Meraih surga Di Ramadan ini kan Peluang untuk Masuk surga Begitu terbuka Sebagai Rasul mengatakan Idhajah Ramadan Futihat Abu Abu Jannah Ketika Ramadan datang Maka akan terbuka Pintu surga Menunjukkan Semua kita punya Peluang yang sama Untuk meraih surga itu Jangan disiasiakan Maka wassari Nah untuk Musa Ro'ah Itu kan percepatan ini Di antaranya kita Beramal-amal Yang luar biasa Yang wajib Tentu diutamakan Yang sunnah juga Jangan ketinggalan Ini yang pertama ya Program Waktu Waktu Menarik Terkait dengan Waktu yang istimewa ini Di Ramadan Waktu satu bulan penuh Untuk umat muslim Melaksanakan ibadah Mendekatkan diri Kepada Allah Dan Memang terasa Perbedaannya Perbedaannya Antara bulan Ramadan Dengan bulan-bulan yang lain Kita melaksanakan ibadah Di bulan tersebut Nah tapi Kadang Ada saja Yang Yang tidak bisa Memampatkan Ramadan ini Waktu yang istimewa ini Betul Apa yang harus dilakukan Oleh mereka Nah itulah Jadi Kelihatannya mereka Belum ada kesiapan Secara mental Secara keilmuan Terutama Dan Pemahaman mereka Yang katakan Belum Begitu utuh Tentang utamanya Ramadan Kalau misalkan Diibaratkan Boleh ya Misalkan kita Mempamakan Bahwa Robot itu banyak bonus Banyak promo-promo Kalau orang tahu Itu ada promo-promo Ada yang gratis Bahkan lipat gandakan Harga Mungkin HP Itu Satu seribu Pasti orang akan Berbonong-bonong Bahkan mungkin Ngantri Supaya meraih Mendapatkannya Karena dia tahu Bahwa ini adalah Promo-promo yang luar biasa Tapi kebanyakan orang tadi Kurang memahami Kurang memahami Adanya keistimuan itu Sehingga dianggapnya Biasa saja Ramadan ke Ramadan Tidak ada bedanya Tidak ada bedanya Jadi kelihatan menurut saya Itu dari awal Kalau Rasul kan dengan Sahabatnya Mengkondisikan Dan kita juga Tarhib Ramadan Tarhib itu kan diantarnya Adalah untuk Persiapan Di secara fisik Dan psikis kita Menyambut datang Ramadan Ketika datang Ramadan Pasti orang yang sudah siap Tidak akan Menyanyiakan Di depan kita ada Tamu agung Yang istimewan Luar biasa Memberikan kepada kita Keberkahan Rahmat Ampunan Pembahasan neraka Bagi orang yang betul-betul Memahami Wah kapan lagi nih Kalau gak sekarang Wah Ketinggalan kereta Ketinggalan Ketinggalan kesempatan ini Belum tentu tahun depan Betul-betul Bahkan kata Rosesi mengatakan Bahkan orang yang paling merugi Orang yang paling celaka Kan mereka-mereka yang datang Ramadan Tapi tidak terampungi dosanya Iya Kan untuk pengampun dosa itu Kenapa bukan Istighfar Iya Tapi kan amal-amal yang kita lakukan Ibadah yang wajib terutamakan Puasa itu Kan mengampuni kesalahan kita Kan gitu Rasul mengatakan Men soma ramadana Imanan Wah tisaban Gupir Allahumma takut damin dami Barang setiap orang berpuasa Dasarnya adalah iman Ini perintah Allah Bukan tradisi Bukan karena lingkungan Bukan karena Ikut-ikutan Tapi betul-betul ini adalah Melaksana perintah Allah Mendapatkan rahman Mendapatkan ridu Allah Dengan puasanya Ya tisaban begitu Nah orang seperti itu Yang akan mendapatkan Gupirullahumma takut damin dami Gitu Apat Allah subhanahu wa ta'ala Nah kelihatannya Orang-orang yang mungkin Kita Saudara kita Dari awal Tadi kurang Katakannya Dalam penyambutannya Kurang persiapan Sehingga Melakukan hal-hal yang Dianggap ya kan Akhirnya Tidak Memanfaatkan Serah maksimum Ramadhan dengan baik Baik kita harus istirahat dulu Sebentar Nanti kita sambung lagi Ya ya silahkan Pemirsa Sabar dulu Terkait dengan Percepatan meraih Pahala Di bulan Ramadhan ini Kita harus istirahat Sebentar Nantikan Ramadhan Bersama Ustad Hanya di El Sinta TV Anda masih bersama kami Dalam acara Ramadhan Bersama Ustad Saat ini kita Tengah berbicara Tentang percepatan Meraih Pahala Bagi Anda yang ingin Berinteraksi Bersama kami Di studio Silahkan hubungi Nomor telepon 021 252 0666 Kita lanjutkan diskusi Ramadhan Yang kedua Yang kedua adalah program Dari Allah Untuk kita Umat Islam Ada tempat-tempat yang istimewa Kalau kita melaksanakan ibadah di tempat-tempat itu Maka tentu kita akan mendapatkan banyak pahala Di antaranya kan yang kita ketahui Maka ada Medina Kita terima telepon dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan siapa? Dimana Bapak? Dengan Bapak Kati Di Tanerang Silahkan pertanyaannya Pak Bagaimana Kita Mau menerai Bapak Bagaimana Pelikman kita tuh Banyak yang gak puasa Bagaimana Menyikapi teman-teman kita Di sekitar kita Yang tidak berpuasa Padahal mereka muslim ya Iya Baik Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Kardi Di Tanerang Menanyakan tentang Bagaimana Sikap kita Terhadap teman-teman kita Yang tidak berpuasa Di bulan Ramadan ini Ya Harusnya kan Kalau kita seorang muslim kan Ketika Melihat Sudah-sudah kita Kan mengingatkan Itu kewajiban kita Alamurubi ma'ruf Wanahyu anil Munkar Karena itu termasuk Yang munkar Tentunya Paling tidak Kita Mengingatkan Kita ini puasa Belan suci Bahwa Rasul mengatakan kan Kalau misalnya Kembali kepada Memberi pemahalan Kepada mereka Satu hari Membatalkan puasa Ya Tidak akan bisa Terkodokan Tergantikan Dengan setahun penuh Nah mereka kan Tidak tahu Paling tidak Maka Kasih tahu aja Kalau anda tidak puasa Tolong Jangan di depan Kita Gitu kan Di depan orang puasa Apalagi Hindari Anak-anak yang sedang Belajar Kalau misalkan Tidak puasa Mungkin cari tempat-tempat Itu pun urusan anda kan Saya sudah mengingatkan Bahwa inilah Kewajiban saya Untuk mengingatkan Dan menyadarkan anda Tidak puasa Dan kita juga Merasa sayang gitu kan Kenapa tidak berpuasa Karena Kalau tidak meraih kebaikan Di bulan ini Mau di bulan mana lagi Nah itu kan Satu kewajiban kita Paling tidak ya Harusnya kan Justru menghormati Orang yang tidak puasa Kepada yang berpuasa Nah kalau si kapten Bagaimana Ada saudara kita Tetangga Teman kita Kawan kita Tidak berpuasa Yang bilang Kita berpuasa Bang Atau misalkan Bapak gitu kan Ketika merokok Tolong Misalkan ya Kalau merokok silahkan Di tempat yang lain Di tempat yang ter Yang jauh dari Yang dari orang yang berpuasa Itu lebih apa Kewajiban kita Untuk melepaskan kewajiban Itu harus Menegur Paling tidak ya Ada kasus nih Ada kasus Di rumah ada tukang Tukang yang memperbaiki rumah kita Mereka tidak berpuasa Apakah boleh kita Menyediakan makan Minum Buat mereka Kan kalau kondisinya Orang itu Misalkan sedang musafir Kalau perempuan Kan jelas sedang ada Uzur ya Berhalangan Orang sakit jelas Itu kan justru Kita berkewajiban Mereka tidak puasnya Karena ada uzur syari Allah maafkan Betul Tapi kalau misalkan bekerja Dan tidak juga Bekerja yang Apa namanya Dengan Dengan berat sekali Kerja Ringan-ringan aja Nah kita mau beri makan Salah saja Berarti kita mau nolong Dalam Kebatilan kita Sebentar Rasul kan Melarangkan Kita kerjasama Tolong-olong Kebaikan Jangan sekali-kali Tolong-olong keburukan Karena kita akan dapat Apanya Ya sama juga Kita akan kena getahnya juga Akan kena dosan juga Menolong Membantu orang Yang tidak berpuasa Saya bertanya Mungkin nanti Kalau beri perjalanan Bagaimana di rest area Ada jualan Misalkan Hukumnya bagaimana Kalau datang saya kan jelas Untuk musafir Banyak yang Ada uzur Sharni Tidak puasanya Jual makanan Itu bagi orang Kita niatkan Untuk yang uzur sharni Ya kan boleh Hukumnya Tapi kalau misalkan Dijualan yang biasa-biasa saja Tempat ulang Di lingkungan Itu termasuk Dilarang Harusnya Karena itu termasuk Munkah Pendagang keliling Yang menjajakan Dagangannya Ke komplek perumahan Maksudnya Yang siap saja Kalau misalkan Kayak roti Sayuran Kan jelas-jelas Itu kan dibutuhkan Bisa Untuk yang uzur Tadi perempuan Yang tidak sebutnya Kan lain Tapi kalau misalkan Menjajakan makanan Yang betul-betul Kayak Mohon-mohon Misalkan Warta Yang warung-warung Nasi Yang betul-betul terbuka Itu berarti kan Dia tidak mencederai Namanya Mencederai Ataupun Kalau lebih Jawa mungkin Melecehkan Kesucian Ramadan Meskipun sudah Berusaha Ditutupi Baik Ustaz Ya kebetulan Di rumah ada tukang Kita lanjut Masih pada tempat Yang istimewa Ya tempat yang istimewa Tadi ada dua Ada dua tempat Ya kan Kadir Madinah Masjid Haram Dan Masjid Nabawi Itu keistimewaannya Luar biasa Rasulullah Mengatakan Satu rokaat saja Ibadah Satu rokaat Solat Masjid Haram Kan bernilai 100 ribu Pahala Maka pada Bapak Ibu Yang pernah Haji Umroh Itu keberuntungan Yang luar biasa Minta bagi yang belum Tentunya kan Supaya kita bisa Melaksanakan Ibadah di sana Karena tentunya Ibadah di sana Pasti memberikan Nilai yang luar biasa Masjid Nabawi Satu rokaat Seribu Seribu kali Kelipatan Ibadah Di tempat yang lain Tentu bukan hanya Solat Kalau saya mengatakan Solat pasti kan Ibadah Sodakohnya kita Zikirnya kita Karena Kesucian Tempat Kalau di kita Mungkin ada juga Tempat-tempat yang Seperti itu Kan di masjid Kita solat berjamaah Awal waktu Dengan imam Itu kan punya nilai 27 pahala Berarti kan kita juga Berusaha Sebisa mungkin Kalau kita tidak ada Tadi kan bukan Dalam perjalanan Suasana-suasana Dalam keadaan tertentu Misalkan kan Darurat namanya Itu kan lain Pengecoli Tapi kalau kondisi di rumah Atau tempat kerjaan Juga mau solat ada Jangan sampai menundah Waktu solat berjamaah Awal waktu Karena disitu nilainya 27 pahala Itu yang kedua tempatnya Dan apalagi Di Ramadan ini Kita melaksanakan Umroh Di bulan Ramadan Apalagi Insya Allah Makin berlipat-lipat Sudah melaksanakan umroh Umrohnya sendiri kan Di Ramadan seperti haji Dengan Rasulullah S.A.W Umrohnya saja Belum lagi solat di sana Maka pantas Kalau Berjibun orang Bodong-bondong Melaksanakan umroh Di Ramadan Mari kita terima Penutupan berikut Assalamualaikum Dengan siapa Dimana Ibu Dengan Ibu Masinahmu Diserang Silahkan Pertanyaannya Pelan-pelan Ibu Mohon maaf Pelan-pelan Bicaranya Jangan terlalu cepat Kemarin kan Kemarin kan Habis Saya halangan Seminggu Nah Sini Saya Sini Saya Sini 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 Penyakit maaf Katanya Penyakit maaf Jadi Kalau sudah Penyakit maafnya Kronis Dan Sudah Diberikan Nasihat oleh dokter Yang muslim Disarankan Betul Disarankan Tapi dokter muslim Muslim Kenapa Kita lebih yakin Dia lebih tahu Bahkan Sebab Bisa jadi Kuasa Bagi orang tertu Akan mengobati Penyakit maaf Tapi Ketika Pada posisi tertentu Kondisi tertentu Kadang dokter Menyarankan Bahkan Harus makan obat Misalkan Berarti kan Itu namanya Udur 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 syari Sehingga Boleh Untuk tidak Berkuasa Mudah-mudahan Itu tadi yang dimaksud Assalamualaikum 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 Ya Dengan siapa Dimana Ibu Hamba Allah Di Jakarta Ya Mudah-mudahan Terdengar jelas Ini Ibu Silahkan Ibu Kalau Penipan Itu Kayak Video Penyakit 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 Sinyal Sinyalnya Nih Kurang bagus Ibu Kalau nipas Nipas apa ya Silahkan Nipas Atau Atau Biasa Ya Mohon maaf Ibu Tentang Nipas Memisan 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 Keluar darah Itu tidak Tidak Batal Kalau Memisan Memisan Keluar darah Itu Tidak Membatalkan Puasa Secara Tidak Disengaja Tidak Sengaja Ataupun Terbentur Terpukul Misalkan Tidak Batal Keluar darah Tidak Batal Puasa Tidak Tidak Terpukul Telur Apa yang Kita Jelaskan Kita Kembali Ketema Kita Setelah Waktu Tempat Istimewa Kemudian Amal 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 Unggulan Tapi ada Yang terima Ada Telepon Assalamualaikum ya dengan siapa dimana ya silahkan pertanyaannya ini mohon maaf nih nggak ya Allah Pak Iwan mohon maaf nih teknis ini di pelan-pelan Pak coba Pak Iwan masih masih bersama kami terputus ya ya Pak Iwan mohon maaf sekali nih secara teknis ini kita kayaknya ada ini nih sedikit gangguan ya kata-kata marah-marah apakannya gitu ya biar besar kita kembali ke tema kita aja Ustaz nih tentang amal-amal unggulan jadi amal-amal unggulan tuh kan tahan dulu pemirsa sabar dulu ya kita akan kembali lagi bagi Anda yang ingin berinteraksi sama kami silahkan hubungi nomor telepon 021-252-0666 jangan kemana-mana nantikan ramadhan bersama Ustaz setelah yang berikut ini terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam acara ramadhan bersama Ustaz acara ini terselenggara berkat kerjasama Elsintad TV dengan ikatan Dai Indonesia pada kesempatan kali ini kita tengah berbincang tentang percepatan meraih pahala dan seorang narasumber yang membahas tema kita adalah Ustaz Haji Yayan Hendaya LC pengurus ikadi kota Bekasi kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustaz Ustaz yang kedua yang pertama dan kedua sudah yang ketiga jadi yang pertama tadi yang pertama waktu-waktu istimewa kemudian tempat-tempat yang istimewa yang ketiga ini ada namanya amal-amal unggulan amal-amal unggulan itu berarti kalau kita melaksanakan amal itu punya keunggulan lebih sehingga nilainya akan berbeda dengan amal-amal biasa ya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat dalam hadis ya Rasulullah SAW beliau mengatakan berarti 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 kita harus mengatakan bahwa solat di awal waktu adalah amal yang paling utama kita bisa paham bahwa ketika ada yang berkumandang maka tidak ada amal yang lain kecuali solat yang paling utama bukan baca Al-Qur'an bukan sikir bukan solat yang lainnya kemudian kesempatan lain sahabat-bahat yang lagi ayul amal afda ya Rasulullah SAW mengatakan berarti kepada orang tua berarti ketika ada kita punya orang tua terlebih orang tua yang sudah sepuh ya yang perlu perhatian lebih dari seorang anaknya maka menjadi amal yang paling utama dan unggulan untuk meraih pahala adalah bagaimana memuliakan dan membahayai orang tua ya tentu biru walidyan adalah pahalannya luar biasa sehingga Rasul mengatakan celakalah orang yang punya orang tua tidak menjadikan dia masuk ke surga gitu tetep biru walidyan dengan makna yang luas tidak cukup disini membahasnya ya paling dia membantu secara hal dia butuh dana berasal perhatian dengan berkomunikasi dan seterusnya itulah bagian daripada biru walidyan kemudian kesempatan lain maksudnya lagi ayat amal abdur Rasulullah maksudnya maksudnya lagi ayat amal abdur Rasulullah alhaji yang mabrur berarti ketika dia punya dana punya uang yang lebih untuk pergi haji maka amal utama bagi dia ada ketika itu adalah haji kemudian Rasulullah tanya lagi ayat amal Rasulullah jihad bisa bidullah jihad bisa bidullah jihad bisa bidullah nah ibn al-qayb al-jawzi dalam kitabnya saya ingatkan mengimpulkan bahwa bedanya jawaban Rasul atau pariatifnya jawaban Rasul seperti ini menunjukkan bahwa amal unggul itu amal yang utama itu amal yang sesuai momentumnya sesuai dengan waktunya dengan tuntutannya dan keadaannya nah sekarang kita di Ramadhan berarti amal unggulan apa yang diselap prioritaskan tentu yang tidak ketahui ada yang wajib seperti yang ibadah puasa jelas wajib di malam hari kita bawa kita adalah Qiyam Suwantarawih berarti yang baca Al-Quran karena amal yang menyatakan adalah Ramadhan selalu Quran selalu muasah Ramadhan sebulan untuk berbagi baik Ustaz tahan dulu Ustaz kita harus istirahat sebentar Ustaz Pemirsa jangan kemana-mana nantikan Ramadhan bersama Ustaz setelah yang berikut ini Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami dalam acara Ramadhan bersama Ustaz kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustaz Haji Yayan Henda Asia Ustaz amal amal unggulan tadi Ustaz bilang sholat di awal waktu kemudian anak yang soleh Haji Mabrur kemudian jihad fisabillah jihad fisabillah jihad fisabillahensiaben menjelasannya Ustaz Jadi ini sedang menyebutkan amal-amal yang rasul ditanya oleh sahabatnya amal apa yang paling utama, paling unggul, paling afdhul di antara mana jihad tentu jihad dengan banyak maknanya sebenarnya jadi bukan hanya jihad kita saja, jadi perang saja kalau perang kan bukan palestina bukan jihad dalam persepsi itu betul, jadi jihad itu kan banyak ada kalau Ibn Qayyumun 13-13 tingkatan jihad itu itu artinya kalau saya kan seperti Ramadan kan syahru jihad juga perang melawan hawa nafsu hawa nafsu kita betul-betul kan syahwat kita betul terkang kita sedang mengkerangkengnya, melawan itu berarti kan berjihad, mujahad datu nafsu jadi tadi kesimpulan bahwa Ibn Qayyumun al-Jawaja menyimpulkan amal unggulan itu adalah amal sesuai dengan momentum sesuai dengan tempat, keadaan, tututan artinya kalau misalkan kita punya uang ada saudara kita yang butuhkan ada misalkan pengemis misalkan ini betul-betul membutuhkan, tetangga kita yang butuh berarti kita saat itu adalah amal uang paling utama adalah memberi, bersodakoh atau misalkan amal unggulan ketika kita tidak ada yang meninggal dan wafat tetangga kita maka amal yang paling utama saat itu adalah betul-betul kita mengurusi jenazahnya termasukkan membandikan, ikut membandikan ikut mensolatinya sampai mengatakan jenazah itu amal unggulan karena pada waktu itu adalah tututannya kita melaksanakan amal seperti itu itu amal unggulan seperti itu jadi amal unggulan itu adalah amal sesuai dengan momentum sesuai dengan momentum nah Ramadan berarti kan sekarang momentumnya adalah puasa tentu amal unggulan paling utama yang kedua sholat malam tarawih kan berarti kan ada sodakoh baca Al-Quran nanti itikaf itu kan di sepuluh hari terakhir itu amal unggulan di bulan Ramadan ini maka tentu buat kita adalah bagaimana peluang seperti jangan kemudian diabeikan ataupun disiasiakan karena kita ini adalah peluang untuk meraih pahala yang cepat-cepatnya ini yang ketiga dan setelah lagi yang terakhir ya yang terakhir tentang ujian nah ujian jadi pemirsa RSN TV ini berada bahwa yang keempat amal-amal unggulan itu adalah diantaranya untuk percepatan meraih pahala itu Allah memberikan kepada kita ujian ujian bentuknya yang terkecil seperti dari sakit misalkan musibah itu semuanya adalah ujian kepada kita menguji keimanan kita menguji apakah kita ridho pada Allah SWT dan ketika kita bersabar menerima ujian itu maka Allah mengatakan Al-Quran bahwa orang yang bersabar akan diberikan pahala tanpa hisap tanpa perhitungan unlimited berarti kan ini peluang untuk meraih pahala sebanyak-banyak dengan bersabar maka kan kita ketika dapat musibah tidak ada sikap yang paling bagus secara mu'min kecuali kita betul menerima dari Allah SWT ini diantaranya ya waktu kita sudah sudah habis padahal masih asik ini ya mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah disampaikan pemirsa demikian perbincangan kami tentang percepatan meraih pahala mari kita tingkatkan terus ya ibadah kita semoga kita mampu meraih pahala di ramadhan khususnya dengan baik saya Fadli Muhammad berserta kru yang bertugas dan Ustadz Haji Yayan Hendaya pamit undur diri mohon maaf atas segala kekurangan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati